Waduh seru ya, pergantian Anies keluar, ada pengantinya gue, pejabat gubernur baru, wah bikin Jakarta makin heboh ya. Tapi saya gak ngomongin itu sekarang, saya ngomongin Sugi Nur, Bambang Tri, dan juga Egi Sujana. Saya kebayang kalau mereka bertiga kumpul, terus disuguhin kopi, disuruh ngobrol. Itu 4 hari 4 malam, 3 orang ini kuat pasti. Dan tema obrolannya pasti cuma 2. Soal hoax ijazah Pak Jokowi, dan satu lagi soal bisnis madu, buku, dan juga kacamata pantai. Iya, apa hubungannya madu, buku, dan kacamata hitam? Ya karena memang ketiga orang ini akrab dengan benda itu. Bahkan jadi trademarknya, jadi brandingnya. Sugi Nur, itu terlihat pura-pura dakwah ya, ujungnya multi level marketing jualan madu. Bambang Tri, orang yang selalu cari cara gimana supaya bisa masuk penjara. Iya, karena idenya sempit. Maka dia putuskan membuat buku-buku yang isinya fitnah. Yang di fitnah, nggak tanggung-tanggung. Presiden. Iya. Kelar di penjara, ditinggal sama anak istrinya, dia bingung lagi. Cari cara, gimana caranya supaya masuk penjara lagi. Maka dia nulis buku lagi. Tapi kali ini buku absen di tahanan Mabes Polri. Nah, sementara Egi Sujana, nggak jauh beda. Jadi kuasa hukum dua orang tadi, sohibnya itu. Dan daripada kasus-kasus yang ditangani, Egi itu lebih populer dengan penampilannya yang selalu pakai kacamata hitam. Meski di dalam ruangan yang banyak lampunya. Iya, melihat dalam ruangan yang terang saja. Sepertinya Egi ini agak kesulitan. Misalnya di studio TV gitu. Iya, dia tetap saja pakai kacamata Terminator. I'll be back. Ya, sidang perdana gugatan ijazah pasu Presiden Jokowi Dodo sudah digelar di pengadilan negeri Jakarta Pusat ya kemarin. Ya kan Jakarta Pusat ya? Ya, diketahui penggugat ijazah Pak Jokowi itu, yaitu Bambang Trimulyo, info terbarunya, kan malah tersandung hukum di Baris Krim Polri. Ia telah resmi ditahan oleh Direkturat Tindak Pidana Cyber ya, atas kasus ujaran kebencian dan juga penistakan agama yang dimuat dalam akun Youtubenya Gus Nur. Ini tragisnya nih, si Kampret Bambang Trimulyo ini, sebelum sidang soal gugatan yang diadaptarkan sendiri, malah bikin konten di Youtubenya, Sugik Nur, yang soal madu tadi. Ya jadi karena kontennya diduga bermuatan ujaran kebencian dan penistaan agama, ya diciduk lah. Bareng sama Sugi. Nah, Egi Sujana, sohibnya, yang belain alias jadi pengacaranya begitu maksudnya, kompak bener nih Bapak-Bapak Uzur ini ya. Nah, ngomong-ngomong soal Bapak-Bapak yang uzur, saya kasihan juga sebenarnya melihat si Bambang Trimulyo ini. Kabarnya ya, sejak ia tergila-gila pengen banget melengsirkan Pak Jokowi, tapi metodenya nyebar hoax. Ia ditinggal sama istrinya. Lalu keluar penjara kemarin itu, luntang lantung, dan ketemu sama Sugik Nur. Ini kesialan yang sebenarnya nih. Udah bener luntang lantung, eh ketemu Sugik Nur, ya masuk lagi lah. Nah, lalu si Bambang ini, dicari duit itu sama Sugik Nur, yaitu dengan mengumpulkan donasi. Nah, dari donasi inilah, mereka berdua jalan-jalan ke Jakarta, beli HP bagus, makan enak, nginep di hotel di mana? Di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Lalu bareng-bareng juga nginep di tahanan sekarang. Nah, jadi ketika Bambang Tri ini menggugat soal ijazah Pak Jokowi, dia sendiri nggak bisa datang di persidangan, karena lagi di BAP, di Baris Kripal. Iya, tapi meski begitu ya, sidang gugatan di mana kemana, di Jakarta Pusat itu masih dapat tetap digelar, dengan dihadiri oleh tim kuasa hukum pihak penggugat. Ya itu tadi, Egi Sujana. Ya, kuasa hukum penggugat kasus ijazah Pak Jokowi ini, Egi Sujana tadi, minta supaya presiden, sebagai tergugat pertama, untuk hadir dalam sidang di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Ini siap nih goblok, Egi. Kecuali yang siap gugat teh, Mang Udin yang nggak banyak kerjaan. Ini teh, presiden. Udah gitu gugatan soal ijazah Pak Jokowi, juga masalah receh yang dicari. Nanti, ngapain Pak Jokowi datang. Aduh, apa pentingnya dibanding misalnya pertumbuhan ekonomi, J20, harga-harga stabil, BBM turun, kepuasan rakyat naik, Lesti Kejora sudah kembali keramas. Jauh lebih penting itu. Ya. Masa misalnya Pak Jokowi lagi kunjungan ke IKN, mendadak dibatalkan, karena dipanggil oleh Egi Sujana. Nah, dalam persidangan kemarin, Egi dihadapkan, dihadapan ya, dihadapan majelis hakim itu, bilang kalau gugatan yang dilayangkan kliennya, yaitu Bambang Trimulyo, bukan Jokowi sebagai kepala negara, tapi sebagai personal Jokowi. Dan dengan gaya yang khas, Egi Terminator ini menyayangkan, kenapa Pak Jokowi diwakili oleh Jaksa Muda Perdata, Tata Usaha Negara, dari Kejaksaan Agung. Why? Katanya gitu. Ya, lantaran itulah, Egi berharap pada sidang lanjutan majelis hakim, dapat diberitahukan bahwa sidang dapat langsung dihadiri oleh Jokowi. Katanya gitu. Mendengar permintaan Egi itu, saya yakin ya, majelis hakim menjelaskan sih sebenarnya. Bahwa, dari gugatan yang disampaikan, yang digugat itu adalah, Pak Jokowi, yang presiden. Maka hakim mengatakan, pihak tergugat satu, yaitu presiden Jokowi, dapat diwakili. Dan itu sudah sesuai dengan, hukum acara. Karena, kata hakim, yang gugat juga gak hadir. Ya kan, gak hadir bukan karena apa-apa, Pak. Lagi main gabli sama Suginur. Nah, orang-orang yang masih mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, ini sebenarnya punya nalar apa enggak ya? Bagaimana mungkin, orang yang ijazahnya diragukan, bisa melewati pencalonan wali kota, 20 tahun silam lah kira-kira. Bisa melewati persyaratan, jadi gubernur Jakarta, dan bisa melewati, dua kali pit press. Jadi dengan kata lain, tiga orang ini, sedang menghina seluruh lembaga negara, yang terkait dengan penerbitan ijazah. Atau karena memang, sebegitu sulitnya, menurunkan Pak Jokowi di tengah jalan. Karena pakai isu apa saja, Pak Jokowi bukannya lemah, tapi malah makin dicintai rakyatnya. Dicintai rakyatnya. Ya, tentu saja, kecuali tiga orang ini ya. Nah, kelakuan trio ribet ini, sudah bisa kita tebak sebenarnya. Ya, apalagi kalau bukan karena kebodohannya. Sugik Nur, Bambang Tri, bisa saja mereka kembali, makan nasi cadong. Sementara Egi, ya seperti biasa ya, akan keluar masuk TV debat, dengan para narasumber yang lain, dengan gaya yang masih sama, kacamata hitam. Saya Pak Jokowi, aman kan? sub indo by broth3rmax